Legenda Golok Halilintar Jilid 9. Di antara tamu-tamu yang tahu aturan, setelah mendengarkan kata-kata tajam anak muda ini, yang ingin membuktikan bahwa dia telah mendapat perintah dari gurunya, merasa aneh atas perkataan Cukat Hilang pada dirinya, dan sebaliknya membalas pada Cukat Hilang yang tidak ada hubungan dengan gurunya, tapi kata salam dari Cukat Hilang itu ada maksud lain. Cukat Hilang sangat bijaksana, biarpun telah dicemohkan oleh anak muda ini, dia tidak marah sama sekali dan masih tersenyum bertanya lagi. Betul juga, aku Cukat Hilang memang belum pernah bertatap muka dengan guru Anda, tetapi teman lamaku sangat dekat dengan guru Anda, entah dia masih sering datang tidak? Anak muda itu tercengang sejenak, dan segera berubah tenang lagi, menjawab dengan tenang. Aku telah ditunjuk oleh guru banyak berlatih di tempat latihan untuk memperdalam ilmu, maka teman-teman guru yang berkunjung ke rumah guru tidak tahu jelas. Cukat Hilang mendadak tertawa terbahak-bahak dan berkata, Baik, baik, baik. Aku Cukat Hilang ingin mengetahui ilmu telapak buki pada hari ini dan dengan segera menggunakan tangan kirinya mencengkram anak muda Kong itu. Tapi ternyata anak muda itu telah waspada, dia menghindar dengan cepat, tidak bergeser dari posisi duduk, dia menendang nadi tantian Cukat Hilang. Karena menguasai ilmu tinggi, Cukat Hilang menghindar tendangan itu, dengan cepat mencengkram tangan kiri anak muda itu, tapi lawannya merendahkan posisi tangan, hingga terlepas dari jangkauan lima jari Cukat Hilang, kemudian meloncat ke depan, menyerang dada Cukat Hilang. Pesilat-pesilat tangguh dari dunia persilatan yang menyaksikan sudah mengetahui jurus yang digunakan anak muda ini bukan jurus buki, mereka makin salut pada Cukat Hilang atas tindakan yang ingin membuktikan bahwa anak muda itu asli atau palsu muridnya buki. Cukat Hilang yang mendapat perlawanan anak muda itu, tidak menghindar malah maju lagi, dengan kipas yang di tangan kanan dia menahan serangan telapak lawannya, tangan kirinya menggunakan jurus mengunci naga, dengan cepat mencengkram tangan atas anak muda itu. Ternyata anak muda itu betul-betul punya kepandayan lumayan, tubuhnya bergoyang dan telah menghindari serangan kipas dan tangan kiri dari Cukat Hilang. Cukat Hilang tercengang sejenak, berkata, anak muda, ternyata ilmu silatmu tinggi, dia lalu mendorong sebelah telapak tangannya, Cukat Hilang dianggap punya kepintaran sangat tinggi, dan ilmu silatnya juga sejajar dengan guru-guru perguruan empat partai, di bawah tontonan banyak orang, setelah mengeluarkan berapa jurus, masih bisa dihindari oleh anak muda yang belum ternama, timbul amarahnya, Maka serangan ini telah menggunakan 70% tenaganya, serangannya sangat dasyat, anak muda itu terpaksa menerima serangan itu dengan telapak tangan. Dua tenaga bertemu, anak muda ini terdesak hingga mundur tiga langkah, hampir saja menambrak orang yang duduk di belakang meja. Cukat Hilang dengan tertawa sinis sekali, segera mengejar lawannya, hanya dengan tangan kiri secara berantai menyerang tiga jurus, tiga jurus yang cepat seperti arus listrik, membuat anak muda itu terdesak kelebakan. Cukat Hilang tidak memberi waktu luang, tangan kirinya lagi-lagi memukul dua jurus, mendesak anak muda itu seperti lampu kuda berputar-putar tanpa arah, dan terdengar satu bentakan dari Cukat Hilang, dia merobah telapak tangannya jadi cakaran, kuncian lima jarinya menangkap tangan kanan lawan, bersamaan itu kipas yang dipegang tangan kanan menepuk jatuh setumpukan jarum perak yang ingin dilayangkan oleh anak muda itu, di bawah sinar lilin terlihat jarum-jarum itu berwarna biru, tentu saja jarum kecil yang seperti bulu sapi itu telah dilapisi racun. Dengan tertangkapnya orang jahat, semua tamu merasa lega, semua berpikir bila orang itu telah diinterogasi tentu akan mengatakan rahasia jian kinkau, ternyata anak muda yang dipanggil Hong itu mukanya berubah, keringat bercucuran di kepala jatuh ke bawah lantai, baru saja dalam hati Cukat Hilang berkata celaka, segera dia menotok nadi. Pingsan anak muda itu, sayang sudah terlambat, saat jarinya menyentuh titik nadi anak muda itu, muka orang itu sudah berubah warna, sudah mati seketika. Cukat Hilang segera meneliti seluruh tubuh anak muda itu, segera dia menemukan satu jarum perak yang tersembunyi di ikatan rambut kepala orang itu, jarum itu persis seperti yang di lantai, hanya lebih kecil. Semua orang di dalam ruangan adalah orang-orang yang berpengalaman di dunia persilatan, tahu bila bertindak ceroboh, pasti memberi kesempatan musuh yang ada di tempat gelap, maka semuanya diam di tempat seperti tidak terjadi apa-apa, jadi sepintar apapun Cukat Hilang, tidak dapat menemukan orang yang dicurigakan lagi di antara tamu-tamu itu. Cukat Hilang sangat cerdik dan hati-hati, bila tidak pasti dia tidak akan bertindak, maka dia tersenyum sekali dan berkata pada Kian Ihtaisu. Harap maafkan tindakanku yang ceroboh, kejadian ini membuat tempat suci Buddha ini jadi berbawa misdarah. Kian Ihtaisu merapatkan kedua telapak tangannya sambil mengucapkan omit suhut dan berkata, tidak marah, tidak pikiran bercabang, tidak pikirkan diri sendiri, tidak keroboh Roman Muka, adalah ilmu paling tinggi aliran Buddha. Aku sudah diincar iblis, biara kita tidak luput dari hawa amis darah, aku berharap sesudah pertemuan hari ini, teman-teman persilatan bisa bergotong royong menghadapi Jian Kinkau, menyelamatkan bencana dunia persilatan, menyelamatkan nyawa yang tidak berdosa di dunia ini, aku siap bersemedi dalam gua sepuluh tahun untuk menanggung dosa di hadapan Buddha. Hoai Seng Ito Sangguan Leng mendadak ikut bicara. Pandangan jauh ketua, Sangguan Leng sangat kagum, di dunia persilatan sudah lama mengetahui keahlian peramal ajaib, hari ini kepandainya telah membuat banyak orang turut kagum, tetapi aku ada satu hal yang tidak mengerti, kenapa Cukat Heng bisa memastikan orang ini adalah metu-metu dari pihak lawan? Semua orang juga punya pikiran itu, hanya tidak berani bertanya, sekarang setelah diutarakan oleh Sangguan Leng, semua orang jadi bersemangat membuka kuping untuk mendengarkan penjelasan. Cukat Heng tersenyum dan berkata, Hal ini sangat sederhana, semua orang bila dengan teliti perhatikan, akan mengetahui lebih banyak persoalan tiap partai, pasti tidak sulit mengetahui seluk-beluk tiap partai. Sangguan Leng berkata lagi, Kita ingin mengetahui lebih jelas. Cukat Heng menggoyangkan kipas di tangannya, berkata, Aku datang ke pertemuan ini sudah menaruh perhatian khusus, menjaga jangan sampai ada metu-metu menyamar masuk, tiap orang yang masuk ke ruangan ini telah diteliti dengan cermat, memperhatikan tingkah laku dan ucapan orang ini mengaku murid Buki, dia menyebut nama guru begitu hormat, bila bagi murid partai lain mungkin ini adalah hal yang biasa, Tetapi aku mengetahui Tuan Buki sangat akrab dengan murid-muridnya, tidak mau terikat dengan status guru dan murid, jiwanya sangat terbuka, tidak dengan kekerasan mendidik muridnya, dan murid-murid mereka tidak terlalu serius bila diucapkan nama guru mereka oleh orang lain, jadi orang ini mengundang kecurigaan aku. Tanda petik. Cukat Heng berhenti sejenak, berkata lagi, Tadi aku takut mencelakakan orang baik, maka dengan pertanyaan bohong mencoba lagi, ternyata orang ini sangat licik, sampai mengatakan bahwa Tuan Buki tidak pernah kenal dengan aku. Tetapi orang ini juga tidak yakin 100% sehingga kata-katanya bersifat dua kemungkinan, Aku tahu bahwa semua orang di dunia persilatan telah mengetahui Tuan Buki sudah bermukim jauh di pinggiran negara bagian barat dan tidak pernah ke Tionggoan, dan aku tinggal di Tenggara, jarang pergi ke barat laut. Orang yang mengetahui soal dunia persilatan, tidak susah untuk mengatakan bahwa aku tidak kenal Tuan Buki. Dan aku tidak menyuruh dengan kata yang dibuat-buat, ternyata orang ini tertipu, harap tahu bahwa yang tadi aku tanya nama itu adalah nama samaran Tuan Buki. Teman-teman dunia persilatan jarang ada yang tahu, aku punya kebiasaan mengumpulkan barang-barang emas dan permata, buku-buku dan lukisan. Pernah tahu bahwa Tuan Buki memberi hadiah lukisan kaligrafi dengan nama samaran Ho Atih, bila orang lain tidak tahu itu tidak aneh, masa murid kesayangan tidak tahu nama samaran burunya. Sang Guan Leng mengacungkan jempol memuji Cukat Hiang dan berkata, sungguh nama Pramal Jitu pantas buatmu, kau bilang mudah, tetapi di dunia ini siapa lagi yang bisa seperti dirimu, teliti, pengetahuan luas. Aku betul-betul salut pada kau. Semua orang juga turut salut pada Cukat Hiang, dan saling bertukar ucapan sanjung. Kian Ihtaisu mengucapkan Omi Tuhut pelan dan berkata, aku sedang khawatir, bila bukan Tuan Cukat teliti sekali, metu-metu ini mungkin susah diketahui dalam waktu pendek. Cukat Hiang membalas dan memberi hormat atas kata-kata sanjungan dengan menggunakan kipas yang terbuka, berkata, kebetulan dengan care sederhana bisa berhasil nyata, jangan dibesar-besarkan. Tetapi, kejadian ini, aku memikirkan beberapa soal yang mengkhawatirkan. Soat Song Chin Jin sudah lama mengetahui Cukat Hiang punya kelebihan dari orang lain, ramalannya selalu tepat, maka segera bertanya. Apalagi yang Tuan Cukat ketahui, silahkan diuraikan biar lebih jelas. Dalam hati Cukat Hiang berpikir, keadaan sekarang, banyak mulut bisa menimbulkan macam-macam akibat, lebih baik hati-hati, maka setelah ragu-ragu sejenak dia berkata, Pendapat aku begini, satu, orang ini saja bisa mengetahui banyak urusan perguruan Buki, jadi kemungkinan mereka telah menangkap murid asli Tuan Buki dan dengan cara kejam memaksa korbannya membuka rahasia, aku pikir murid utama Tuan Buki mungkin sudah dibunuh. Kedua, orang ini pasti suruhan Jian Kin Kau, dari pernilaian orang ini tentang ilmu, kecerdikan dan keberanian, bisa dilihat Jian Kin Kau banyak orang pandai dan banyak akal liciknya, dengan bervariasi, mencari celah-celah untuk masuk, jadi aku akan menambah kewaspadaan. Ketiga, orang ini mati karena serangan racun mendadak, melihat sekeliling bangunan jika jarumnya melayang datang dari luar ruangan, kemungkinannya sangat tipis, pendapatku, orang yang mengeluarkan jarum racun itu, masih menyelinap di antara tamu-tamu, dia pasti adalah metu-metu dari Jian Kin Kau, tapi harap dimaafkan, sebab aku tidak dapat mengenal dan menuduh dia sebagai pembunuh. Kejadian itu semua orang menyaksikan sendiri dan semua juga tahu, tetapi dengan penjelasan Cukat Hiang itu membuat setiap orang jadi waspada, diam dan melihat orang yang duduk semoja atau sebelahnya, tindakan itu membuat suasana pertemuan jago-jago agak ribut, semua orang merasa keamanan dirinya jadi terancam. Hoa Seng It Ho Sang Guan Leng punya reputasi sangat tinggi di dunia persilatan, sifatnya pun sangat terbuka dan ramah, dia tertawa sejenak dan berkata, Setelah mendapat peringatan dari Saudara Cukat, maka aku lebih berhati-hati. Ada satu perkataan yang memohon dimaafkan oleh teman-teman, bahwa kejadian ini, selain Ketua Siao Lin Pei, Butong Pei, dan Saudara Hun dari Kun Lun Pei, Hoa San Sin Ni dan Saudara Cukat yang dapat aku percaya, juga Ketua Biara Cusia yang telah dilukai oleh Jian Kin Kau merupakan satu fakta membuat aku mesti waspada. Dan teman-teman di sini, bila aku dicuriga Anda sekalian juga hal yang wajar, aku juga tidak akan marah. Kata-kata sangguan Leng yang bercampur benar dan bohong, serius dan humor yang keluar dari mulut pendekar termasyur itu tidak mengundang marah tamu-tamu, malah semua orang dibikin tertawa keras, tetapi sesudahnya semua orang dibuat lebih waspada. Saat itu mendadak datang seorang Hua Oshio dari luar, setelah memberi hormat pada guru Kian Ih dan berbisik-bisik entah apa yang dibicarakan, kemudian segera pergi lagi. Kejadian itu mendapat perhatian tamu-tamu, mereka menunjukkan mata pada tubuh Kian Ih Taishu, karena mereka ingin tahu kejadian apa yang membuat Hua Oshio itu datang dan pergi lagi begitu tergesa-gesa. Kian Ih Taishu setelah memandang semua tamu dan berkata pelan-pelan. Sekarang di luar pintu gerbang telah datang empat tamu yang tidak diundang, memaksa ingin ikut rapat, aku tidak berani ambil putusan mereka adalah Lem Mo, iblis dari Selatan, Kau Kikoan, Tong Hai Tuliong, Naga Bungkuk dari Laut Timur, Chiahong Ciat, Bu Ih Taishu dari Gunung Tiantai, Cho Asim Cukat, orang pintar berhati ular, Kong Sun Pau dari Provinsi Sye Kiang. Semua pendekar saling pandang dengan tercengang, sebab empat orang iblis ini tidak ada hubungan dengan aliran persilatan, malah kadang-kadang ada yang bermusuhan dengan mereka, kenapa hari ini bisa datang, tampaknya punya niat tidak baik. Hoai Seng Ito Sangguan Leng cepat berkata sambil berteriak, apa iblis-iblis dari aliran luar tidak bercermin sendiri, kok berani berkata ingin ikut rapat, ketua partai tidak perlu minta persetujuan dari kita orang, turunkan perintah, mereka dilarang masuk, mereka bagaimana menjawabnya? Peramal cerdik Cukat Hiang berdiri dan berkata sambil membuka kipas. Tunggu. Mereka adalah kelompok iblis dari aliran hitam, biasanya tidak berhubungan dengan kita, sekarang mereka mencari gara-gara, tentu bukan hal yang kebetulan, kita harus berpikir panjang menyelesaikan persoalan mereka. Sangguan Leng sangat salut pada Cukat Hiang, melihat Cukat Hiang bicara maka segera berkata, Bagus. 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 Rencanamu pasti lebih bagus dari aku, aku menurut pada pendapatmu saja, ucapan tadi aku tarik kembali. Cukat Hiang tersenyum sejenak, dan berkata, Menurut pendapatku, empat iblis ini sengaja datang ingin ikut pertemuan ini, bila kita tidak mengizinkan mereka masuk, mereka akan punya dua macam alasan, Satu alasannya bahwa kita sangat picik tidak bisa menerima mereka. Juga mereka akan mengatakan kita takut atas kedatangan mereka sebagai tamu merebut posisi tuan rumah hingga sengaja menolak mereka masuk, dan bila mereka datang atas hasutan orang sengaja ingin cari gara-gara, bila kita tolak mereka masuk, malah digunakan mereka sebagai alasan bahwa kita takut pada mereka. Maka aku lebih setuju mengizinkan mereka masuk, apa kemauan mereka, kita akan bertindak dengan melihat gelagat. Ketua Siao Lim Pei Kian Ihtaisu dan Soat Song Chinjin saling pandang, mereka setuju kira itu, Sang Guan Leng juga mendukung, tamu lain tidak ada saran lain, maka Kian Ihtaisu memberi perintah pada Hua Siao Muda. Sampaikan perintah pada guru penerima tamu untuk mengundang mereka masuk. Dua orang Hua Siao Muda pergi menjalankan tugas mereka, tidak lama kemudian, tugas rangkap menjadi penerima tamu Hang Ihtaisu mendampingi empat tamu yang punya rumen muka aneh, tetapi semuanya angkuh karena punya nama tersohor disebut Iblis Besar, mereka pelan-pelan masuk ruangan. Semua ketua Iblis ini tidak membawa murid. Empat Iblis ini angkuhnya sama, tetapi penampilannya berbeda, dan masing-masing punya ciri khas, semua orang gampang mengenali siapa mereka. Botaknya kepala Bu Ihtaisu, bongkoknya Chia Hou Chiat langsung ketawan dan liciknya si hati ular cukat, yang sombong itu adalah Lem Mo Kau Kikoan. Di antara empat Iblis itu hanya Lem Mo, Iblis Selatan, Kau Kikoan yang punya nama dan ilmu silat paling tinggi, dan dia menampilkan dirinya sebagai pemimpin mereka. Begitu masuk ke ruangan, dia tidak melihat siapapun, hanya menengok Kian Ihtaisu, tertawa dengan liar berkata, Sudah lama aku dengar nama Hwasio Agung pemimpin niara Siauling, menganggap diri partai nomor satu di dunia, hari ini bertemu, betul-betul tidak bohong sanjungan di luar, aku datang ke sini juga ternyata tidak sia-sia. Di antara kumpulan para pendekar mencari ketua Siauling Pei Kian Ihtaisu tidak sulit, Iblis Selatan begitu masuk ke ruangan hanya sekali lihat langsung menuju tempat duduk Kian Ihtan paragu-regu, ini membuktikan pengalaman dan pengetahuan tentang dunia persilatan sangat luas, biarpun kata-katanya kurang sopan, tetapi dia masih tetap menaruh sedikit hormat pada Kian Ihtaisu. Setelah mengucapkan kata Omi Tuhut, Kian Ihtaisu berkata, Terima kasih atas pujian Anda. Aku tidak berani menyebutkan diri nomor satu, entah kedatangan empat kawan hari ini kemari ada pesan khusus apa. Kau Kikan tertawa keras yang menggema menggetarkan genting rumah, nadanya panjang, ruangan yang begitu besar terasa agak goyang, dan suaranya bergema melalui tiang bangunan, Nyata Iblis Selatan ini telah mencapai ilmu yang sangat tinggi, membuat terkejut para pendekar yang ada di ruangan, terdengar dia berkata, Aku dengar hari ini di biara Syaulim ada pertemuan, yang diundang katanya jago-jago dari semua aliran, tetapi kita empat orang tidak menerima surat undangan, entah dalam pandangan kalian, aku dan kawan-kawan kurang besar, atau ilmu kita kurang tinggi? Kata-katanya sangat memojokan, sengaja ingin cari masalah, Hoai Seng It Ho Sangguan Leng sudah tidak sabar, menggebrak meja berkata dengan lancang. Kalian aliran susat, mengapa ingin memaksakan diri turut rapat? Kau Kikan berseru hai seperti getaran halilintar, tatapan matanya bagaikan aliran listrik menusuk orang, dengan metri setengah tertutup menyentak Sangguan Leng dan berkata, Kau siapa? Berani berkata begitu padaku? Peramal Jitu Cukat Hi yang takut ucapan mereka berdua menimbulkan pertarungan, sedang maksud kedatangan empat iblis ini belum jelas, rasanya memulai perselisihan kurang tepat waktunya, maka dengan cepat dia melangkah ke depan dan berkata, Kau Heng datang dari jauh adalah tamu kita, silahkan jelaskan maksud kedatangan kalian, agar bisa dirundingkan. Dengan metri ingin kau Kikan melihat sejenak pada Cukat Hi yang, dengan suara dari hidung berkata, Kau juga siapa? Berani panggil aku kakak, aku berbuat sesuatu selalu sendirian, ada apa yang perlu aku dirundingkan dengan kalian? Cukat Hi yang tidak marah dan tidak tersinggung, dia menggoyangkan kipasnya dan berkata, Aku Cukat Hi yang sangat rendah pengetahuan tentang Anda, entah bagaimana menyebut Anda. Bila Anda tidak menjelaskan maksud kedatangan kalian, walaupun kita mengikuti keinginan Anda, bagaimana melaksanakan tugasnya? Lam Mokau Kikan tidak menyangka bahwa yang berdiri di depan mukanya seorang terpelajar bermuka cakap yang punya nama tersohor dengan julukan peramal Jitu Cukat Hi yang, Maka dia tercengang juga sejenak. Tetapi mendengar kata-kata lawan yang bernada sindiran, dia berkata dengan marah, Aku sudah lama tidak jalan-jalan di dunia ini, kalian juga meremahkan ilmu saktiku, Bila tidak memberi sedikit pelajaran pada kalian, kalian menganggap diri kalian jagoan semua. Habis bicara lemmo dengan ringan mendorong sebelah telapaknya ke depan bagaikan menyapu dibu di atas meja dengan pelan-pelan, dan berkata, Bila kalian tidak ingin bajunya ternoda kotoran, pergilah jauh dari meja. Di meja itu duduk tamu angkatan muda dari dunia persilatan, mendengar suara itu segera berdiri dan menghindar, Ternyata dengan sedikit dorongan tenaganya membuat permukaan meja yang terbuat dari kayu keras, Hancur berterbangan menjadi debu kayu yang lapuk, piring dan gelas yang di atas meja berjatuhan ke bawah lantai. Cipratan arak dan sayur menodai baju dan sepatu orang di meja itu, ilmunya membuat semua orang terkejut. Tapi Cukat Hiang tetap tenang, dengan kipas di tangan dia berkata, Ilmu Cianlihwe Cianmu, telapak api merah, adalah ilmu tunggal di dunia persilatan, tetapi aku tetap ingin tahu maksud kedatangan kalian. Ternyata iblis dari selatan kau kikuan sangat membanggakan ilmunya, dia menganggap ilmu tenaga dalam, telapak tangan, tenaga telunjuk, tenaga bayangan, ilmu tinju, ilmu suara, dan totokan, Tujuh ilmunya bisa dibilang ilmu paling tinggi di dunia persilatan, maka dia menamakan diri kau kikuan, kau tujuh paling top, setelah Cukat Hiang tahu ilmu telapak tangan dan mengatakan ilmu tunggal, dia sangat gembira ada orang mengetahui ilmunya, maka dengan kata lebih sopan berkata, Kau dijuluki peramal jitu, sungguh tahu situasi, biasanya aku jarang bicara banyak dengan orang lain, kali ini aku beri kelonggaran, kedatanganku ke sini karena ada desas-desus bahwa empat jagoan wahid telah hilang tiga orang, kalian yang menamakan diri para pendekar dari kalangan putih berkumpul di sini dan rapat, berusaha menghadang aliran-aliran yang di luar jalur, Aku sangat tidak setuju, aku tidak ingin bicara dengan kalian di sini yang hanya punya nama kosong, berhadapan dengan empat pendekar wahid saja, aku pun tidak takut. Cukat Hiang, Kian Ihtaisu dan Soat Song mengerti isi kata kau kikuan, mereka mengetahui pasti ada orang yang mengobor di belakang, sehingga membuat empat iblis ini datang ke sini dan ingin mengacaukan rapat. Cukat Hiang sedang memikirkan perkataan apa yang bisa, menyelesaikan perselisihan yang tidak perlu, agar kekuatan di pihak sendiri tidak kurang dan Jian Kien Kau tidak diberi peluang untuk mengadu domba. Mendadak di pinggir pintu ruangan terdengar satu suara wanita yang marah berkata, Siapa bilang empat pendekar wahid telah mati? Siapa yang sombong berani mengatakan tidak takut dengan pendekar empat wahid? Oh 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 oh, jilid kedua. Bab, sumbu api merah jauh dari api. Semua persilap terkejut melihat seorang gadis yang berkata itu, mereka melihat ke pintu masuk, dia berdiri dengan baju hitam, umurnya tidak lebih dari 16 tahun, metel, terang gigi putih, muka cantik sekali, hanya penampilan sangat dingin, bila bukan dia yang berbicara, semua orang tidak akan tahu keberadaan dia, sesungguhnya dia menyelinap masuk ruangan di waktu perhatian orang tertuju pada iblis selatan Kau Kikoan, gerakan dia sangat gesit sehingga orang tidak tahu dia sudah masuk ruangan. Kau Kikoan belum menjawab, Bu Ihtaisu yang berdiri paling dekat dengan gadis itu dengan sedikit suara hidung, menggerakkan tubuh dan maju ke depan lima kaki, dan tangan kanan yang telah menghimpun tenaga menyerang gadis itu sambil membentak. Anak kecil tidak tahu aturan. Tidak ada tempat buat kau bicara di sini? Gadis baju hitam itu sudah tahu siapa Bu Ihtaisu itu, dia tidak berani menganggap penteng pukulan lawannya, dengan cepat sekali mengeluarkan pedang di punggung dan kelebatan sinar pedang menuju lengan Bu Ihtaisu, mengandung jurus menahan tenaga telapak tangan lawan. Jurus gadis itu yang sangat cepat dan tepat, membuat Bu Ihtaisu terpaksa menarik serangan dan mundur satu langkah, semua pendekar dan empat iblis terperanjat atas kejadian itu. Ji Iehtaisu dan beberapa orang yang telah berada di biara Cusia Tempo Hari telah mengenal gadis baju hitam ini adalah anak gadis dari salah satu empat pendekar wahid In Kiamin Tianglong, yang bernama In Hongtai. Maka dia sangat marah waktu mendengarkan kata-kata yang berisi meninggalnya empat pendekar wahid. Bu Ihtaisu yang belum sempat bertatap muka dengan In Hongtai, belum tahu kemahiran silat lawannya, setelah terdesak mundur dia merasa tidak terima, dengan tangan kanan yang bertenaga dasyata menyerang pedang yang dipegang lawannya, dia bermaksud dengan tenaga penuh memukul jatuh pedang lawan. Bu Ihtaisu tidak tahu bahwa gadis itu adalah penerus satu-satunya In Kiam, keahlian In Tianglong dalam jurus pedang telah dikuasai oleh anak gadisnya hampir sempurna, hanya masih kurang tenaga dan pengalaman saja, tapi jurus In Kiam akhir dalam meminjam tenaga lawan, dengan sedikit tenaga bisa melenyapkan tenaga besar lawan, maka pedang In Hongtai mengikuti jurus Bu Ihtaisu dan berbalik menusuk, sehingga menembus arus. Penaga telapak tangan Bu Ihtaisu, In Kiam langsung memotong lengan lawannya. Muka Bu Ihtaisu segera berubah terkejut, terpaksa dia kembali menarik untuk kedua kali jurus serangannya. Bu Ihtaisu tersohor di dunia persilatan sebagai jago setempat. Tempo hari saat dibiara cu sia karena pengaruh dupa sepuluh langkah hilang ingatan dari Jian Kinkau, ilmu sebenarnya tidak bisa keluar, sekarang menghadapi seorang gadis dia terpaksa mundur dan menghindar dua kali, dalam hati iblis ini timbul rasa terkejut yang hebat. Tong Hai Tu Leong Chia Hong Chiat sejak masuk ruangan belum berkata sepatah pun, saat menyaksikan temannya bertarung dengan gadis itu, dia segera tahu asal usul jurus pedang itu, setelah tercengang sebentar, segera dia mengibarkan lengan bajunya membuat angin puyuh yang menerpa pedang Hangtai, ternyata tenaga dalam naga bungkuk ini lebih tinggi dari bu Ihtaisu, hingga pedang Hangtai terlepas dan terbang ke atas karena serangan mendadak yang tidak disangka-sangka. Dalam keadaan terkejut, Hangtai segera meloncat terbang bagaikan kepinis menuju pohon, kecepatan tubuh sama dengan pedang terlepas, di tengah udara dia menjulurkan tangan dan menangkap gagang pedang yang berada di atas lalu turun ke lantai lagi dengan tenang, walaupun dia tidak hati-hati hingga pedangnya terlepas, tapi dengan keterampilan ilmu ginkangnya membuat para pendekar yang menonton bertepuk tangan. Lam Mokau Kik'an dengan suara tertawa dingin berkata, Turunan dari empat pendekar wahid hanya begini saja ilmu silatnya, kau bukan tandinganku. Tanda petik. Belum habis Lam Mokau Kik'an bicara, terdengar suara wanita berkata dari belakang tubuhnya, ternyata gadis Xiao Qian yang duduk di meja pertama telah berdiri dan menghampiri dia, dengan alisnya bergoyang berkata dengan marah. Kau siapa, berani benar merendahkan ilmu empat pendekar wahid. Kau Kik'an berkata dengan dingin. Seumur hidup aku sangat benci berbicara dengan wanita dan anak kecil, tutup mulutnu, bila masih banyak rowel, jangan salahkan bila aku membunuhmu. Xiao Qian menjadi lebih marah lagi mendengar kata-kata itu, dengan dingin membalas. Aku malah ingin bicara terus, kau mau apa. Kau iblis tua, tua bangka. Dengan mengeluarkan suara dengusan, Lam Mokau Kik'an ingin memberi pelajaran pada gadis itu, tapi Coa Sim Cukat Kongsun Pau yang persis berada di antara kedua orang itu, lebih dulu mengeluarkan sebuah pukulan kepalan sambil berteriak. Gadis yang lancang lidah, kau berani menentang kau lociam poe, tandanya kematianmu sudah dekat. Coa Sim Cukat itu paling pintar berpikir, di antara empat iblis itu, ilmu silat dia paling lemah, bila dia tidak cepat bertindak, sampai jago-jago empat partai keluar menantang mereka, dia tidak akan bisa berbuat banyak, dia melihat Xiao Qian muncul menantang, dalam hatinya tidak percaya dalam waktu bersamaan, bisa muncul dua orang ahli waris empat pendekar wahid, dia ingin memamerkan kehebatan ilmu silatnya, maka dah menyerang Xiao Qian lebih dulu dari Kau Kik'an. Xiao Qian juga sangat cerdik, dia tahu lawan di depan matu adalah iblis yang punya nama di dunia persilatan, bila mengukur ketinggian tenaga dalam, diri sendiri bukan tandingan mereka. Paling bijaksana dia menghadapi mereka dengan ilmu silat keluarganya, maka dia segera mengeluarkan busur dari punggungnya, terdengar sebuah suara senar busur, Xiao Qian dengan punggung busur memotong tangan Kong Sun Pau. Kong Sun Pau terkejut juga, dia baru menyadari Xiao Qian adalah betul turunan dari Giyok Yong, salah satu dari empat pendekar wahid, dia tidak berani sembrono, dia merubah serangan kepalanya menjadi telapak dan menyerang lawannya lagi. Ternyata Xiao Qian juga menggetarkan senar busurnya sekali lagi, sambil senarnya mengeluarkan suara, serangannya berubah menjadi pukulan melingkar. Baru saja tenaga dalam Kong Sun Pau keluar dari telapak tangan, dia merasakan sebuah arus tenaga besar dari ujung busur dari batu Giyok yang mengkilap itu telah merobek dinding pertahanan telapaknya, persis menusuk pusat Nadi Hang Teng dan tenggorokannya, membuat Kong Sun Pau berubah mukanya, cepat dia mengangkat telapak tangan untuk membendung serangan busur itu, dan kedua kakinya dengan cepat mundur dua langkah. Xiao Qian yang melihat di pinggir dengan tidak sabar menyentak dengan keras. Urusan aku, tidak perlu orang lain yang ikut campur sebelah telapak tangan. Dan dia menarik Kong Sun Pau mundur ke pinggir, dengan metu yang melotot pada Xiao Qian sambil kaki bergerak maju dan tertawa liar. Dia berkata, Bagus, dua anak gadis, satu adalah In Kiam, satu lagi Giyok Kiong, sepertinya empat pendekar wahid hidup kembali, aku ingin tahu empat pendekar wahid mewariskan jurus apa. Mendadak terdengar suara Omi Tsu Hud dari Kian Ihtaisu, dia bergerak menuju ke depan Xiao Qian dan berkata, Urusan hari ini adalah aku yang membuat janji, bila kau si Chu ingin menguji ilmu, aku siap menjadi lawan tanding, jangan mencari gara-gara pada tamuku. Kau Kikuan dengan tertawa sinis berkata, Kau, Hwa Siu Tua bisa menjadi ketua Xiao Lim Pei pasti tidak bernama kosong, aku ingin lihat kau yang menamakan dirimu ketua partai punya berapa tahun hasil ilmu silatnya yang dipelajari. Kau Kikuan mengangkat sedikit telapak tangan kirinya, lalu mengeluarkan jurus buhang GOU Kuan, pukulan halus tanpa angin, ini adalah salah satu dari tujuh ilmu terhebat dari Iblis Selatan, ciri khas jurus ini tidak ada angin dan suara, melukai orang tidak terasa oleh orangnya, dan tidak gampang menduga arah sasaran pukulannya, jadi sulit untuk menghindar. Kian Ihtaisu merapatkan kedua telapaknya, membungkukan tubuh berkata, pukulan halus tanpa angin dari saudara kau, sungguh ilmu yang belum pernah terdengar dan belum pernah terlihat, mana bisa aku menahan pukulan ini. Walaupun begitu, Kian Ihtaisu sambil berkata sudah memusatkan tenaga dalam di seluruh tubuh secara diam-diam, dengan dua telapaknya yang dirangkapkan dan tubuh yang dibungkukan, dia telah menggunakan tenaga dalam aliran Buddha yang telah dilatih selama puluhan tahun. Homoan Jitsin Kang, ilmu Buddha penjinak Iblis, dengan jurus ini dia telah melindungi tubuh dari serangan lawannya. Para pendekar yang menyaksikan dengan seksama di pinggir hanya melihat jubah Kian Ihtaisu yang gombrang berkibar sendiri tanpa ada angin, membuat semacam lingkaran gelombang, lalu pulih-kembli seperti sedia kala. Lam Mokau Kikuan dengan tertawa liar berkata, Kepandaian Hua Sio Sio Lim ternyata bukan nama. Kosong, hari ini aku bisa bertemu lawan tangguh sepertimu. Sungguh tidak sia-siap perjalananku ke dataran tengah, hari ini aku harus puas bertarung dengan ketua Sio Lim Pei. Kata-katanya belum habis kedua tangannya digoyangkan dua kali, dan menyerang Hua Sio itu dengan dua kali jurus pukulan halus tanpa angin. Ilmu yang aneh itu menggunakan hawa murni dari dalam tubuh, tenaga halus yang tanpa suara dan bayangan itu menyerang hingga tenaga tersembunyi itu menyentuh tubuh orang, baru mengeluarkan tenaga benturan yang sangat dasyat, melukai bagian tubuh orang tanpa peringatan, walaupun orang yang berilmu tinggi, juga susah tahu arah datangnya, untuk menghindar dari ilmu ini hanya dengan berjaga-jaga dari awal. Ilmu yang sadis ini digunakan untuk serangan yang terselubung. Kian Ihtaisu mengucapkan kata Omi Tuhut dengan keras, diam-diam memusatkan tenaga dalam melindungi dirinya, kedua kaki menginjak lantai seperti tiang bangunan, dia menyodorkan dada, menerima dua kali serangan tinju halus tanpa angin dari kau kikoan. Ketua siau limpe itu tahu bila tidak memberi pelajaran pada lawannya atau memperlihatkan ilmu sejatinya, kau kikoan iblis tua yang sombong sekali, tidak akan berhenti menyerang, maka dia memusatkan tenaga dalam tubuh dengan kekuatan yang besar, ingin memberi hukuman pada iblis tua itu. Kedua tenaga itu beradu tanpa kelihatan, terdengar satu suara halus keluar dari mulut kau kikoan, pundaknya bergoyang dua kali, kakinya mundur dua langkah, dan warna mukanya berubah. Tubuh Kian Ihtaisu juga lebih pendek sekitar lima inci, para pendekar melihat dengan seksama, ternyata dua kaki ketua siau limpe itu telah masuk ke dalam lantai sekitar lima inci, ini membuktikan bahwa dia menggunakan tenaga dalam yang kuat. Kau kikoan menyadari bahwa partai siau lim bisa terkenal di dunia dan punya reputasi bagus dalam ilmu silat bukan sesuatu kebetulan. Penaga dalam Kian Ihtaisu juga masih di atas dirinya, maka timbul perasaan gentar. Dia melirik sebentar pada tiga temannya yang sama-sama datang, Bu Ihtaisu dan Kongsun Pau yang sama-sama telah diganti oleh dia dan Tonghai Tu Leong Chia Hong Chiat, karena dinilai, kedua orang itu bukan tandingan dua gadis itu, bila betul-betul bertarung secara terbuka. Dan pada detik itu juga ketua Bu Tong Pai Soat Song Chin Jin berdiri dari meja menghadap Chia Hong Chiat sambil berucap salam, Tosu ini mengetahui jelas bahwa iblis bungkuk ini adalah jago di daerahnya, dia mengkhawatirkan bila dia timbul niat jahat, menggunakan tindakan sadis terhadapin Hong Tai, walaupun ilmu pedang gadis itu sangat mahir, tetapi kalah bila beradu tenaga dalam dengan iblis tua itu, maka dia tampil untuk melayani iblis bungkuk itu. Lam Mokau Kikuan kali ini datang bersama-sama naga bungkuk, Bu Ihtaisu dan Kongsun Pau ingin melabrak biara Siauling, karena diterpengaruh oleh bujukan Cho Asin Cukat Kongsun Pau, yang mengatakan bahwa perselisihan partai-partai di dunia persilatan sudah sangat dalam, masing-masing partai berebut kekuasaan. Saling iri. Pertemuan Siauling kali ini juga sedikit yang datang, bila Kau Kikuan keluar dan mengalahkan ketua Siauling Pekian Ihtaisu, tidak susah untuk mengendalikan partai-partai di daratan tengah, dengan dibantu oleh Tong Haetuliong, Bu Ihtaisu dan Kongsun Pau sendiri, menjinakan para pendekar lain bukan urusan yang susah lagi. Kau Kikuan tinggal di daerah selatan yang gersang, dia sangat sombong dan ambisius, hingga terkena bujukan Kongsun Pau, dia bersama-sama tiga temannya datang ke Siauling Sia, tapi baru mengeluarkan suara sedikit sudah membuat marah turunan keluarga En Kiam dan Giyokiong, setelah mengadu ilmu, ternyata orang yang besar mulut Kongsun Pau dan Bu Ihtaisu tidak lebih hebat dari anak muda yang baru berumur 16 tahun, dan sendiri telah mencoba ilmu Kian Ihtaisu, mengetahui jika ingin mengalahkan lawannya juga tidak mudah, dan selanjutnya terpikir, ketua Bu Tong P juga bukan lawan Enteng, apakah Tong Haetuliong Chia Hong Chiat bisa mengalahkan lawan masih tanda tanya. Melihat situasi di depan mata, dan dilihat para tamu, masih banyak pendekar di daratan tengah yang marah masih belum bergerak, hal tersebut bertolak belakang dengan kata-kata Kongsun Pau yang mengatakan gampang menjinakan para pendekar tersebut. Sekarang lem mau terbuka hatinya, dia tahu dia telah dijerumuskan oleh Kongsun Pau, jangankan sekali berbuat bisa tersohor di dunia persilatan, bicara bagaimana menyelamatkan muka, keluar dari situasi seperti menunggang macan juga bukan urusan Enteng. Kian Ihtaisu sebagai pemimpin Partai Siaolin bukan sembelarangan orang, dia menilai situasi yang ada di depan mata, dia tahu kekuatan di pihaknya cukup untuk mengalahkan empat iblis itu, dan ketua yang cerdik ini. Telah menebak kebimbangan lawannya, untuk menyelamatkan rencana besar, ketua partai itu berpikir matang, lebih baik menjaga keutuhan kekuatan di dunia persilatan, untuk menghadapi musuh besar jangkinkau, kalau empat iblis yang di depan mata bisa diberi pengarahan yang pantas, mungkin mereka akan mundur setelah mengalami kesulitan. Kian Ihtaisu berpikir lagi, murid Partai Gobi T.E.W.E. dan Chiang Ho Hyap Li Utaang telah diganggu oleh empat huwasyo gadungan di pintu gunung, jika dihubungkan dengan empat iblis ini, pasti mereka juga dipermainkan oleh Jian Kinkau, yang ingin menggunakan tenaga mereka untuk merong-rong kekuatan dunia persilatan Tionggoan. Memikirkan hingga hal tersebut, Kian Ihtaisu makin yakin jangan sampai pihak sendiri tertipu oleh hulah lawan. Setelah dipikir matang, Kian Ihtaisu memberi salam Buddha dan mengucapkan Omi Tsu Hud lalu berkata, Chuan kau tenaga dalam dan ilmu silatnya hebat, aku bukan lawan Tuan, terima kasih atas pelajarannya, boleh aku berkata sedikit. Chuan punya nama besar di selatan, angkatan muda dunia persilatan pada kagum terhadapmu, Chuan yang bijaksana sepantasnya memberi contoh pada mereka, sekarang Jian Kinkau membuat kekacauan, merong-rong dunia persilatan dan makin hari makin banyak pendekar yang dibunuh. Bila Chuan pada saat sekarang berbuat tidak hati-hati, mungkin dianggap orang membantu berbuat jahat, apakah ini akan mencemarkan ketenaran nama Chuan? Dalam hati kau Ki Kuan makin jelas, dia menduga Kong Sun Pau jika bukan orang dari Jian Kinkau, mungkin juga semacam pesuruh, dia sendiri malah diperalat oleh mereka. Tetapi iblis tua ini sangat tangkuh, biarpun kata-kata Kian Ihtaisu sangat masuk akal, dan kata-katanya menjunjung tinggi, membuat iblis tua ini senang di dalam hati, tetapi dalam sekejap waktu, dia masih ragu-ragu untuk merubah rencana kedatangan semula. Iblis tua ini tidak berani lagi berkata sombong, tetapi masih berkata tanpa rasa malu. Perkataan Hoasyo tua masuk akal, tetapi aku berbuat sesuatu dalam hidupku punya prinsip, lebih baik patah daripada bengkok, aku selalu ambil putusan sendiri, dan tidak sabar memikirkan masalah orang lain. Biarpun orang-orang di dunia persilatan mengatakan aku membantu kejahatan, merusak dunia persilatan, dan membenciku, atau dendam padaku, aku berani bertanggung jawab sendiri, siapa yang tidak sulih melihatnya, silahkan datang sendiri ke hadapanku minta ganti rugi, asalkan dia ada kemampuan mengalahkan aku dengan satu atau setengah jurus, aku bukan saja akan melepaskan julukan Ki Koan, aku pun rela menyerahkan kepala pada orang itu. Cho Asin Cukat Kongsun Pau sebelumnya sudah tidak tenang mendengarkan kata-kata Kian Ih yang mengalah untuk meredam kesombongan Kau Ki Koan, dalam hati berpikir, rencananya tidak berhasil, tetapi mendengar kata Kau Ki Koan yang masih angkuh berubah tertawa, maka dia berbuat seperti mendorong gelombang membuat bencana, dia berkata dengan provokasi, betul, 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 laki-laki berbuat sesuatu lebih baik patah daripada bengkok, apalagi perkataan Hwa Asyo itu mengandung ancaman pada Kau To Ako yang artinya jangan bermusuhan dengan yang menamakan diri aliran putih berkata sampai di situ, metu Kongsun Pau sengaja melirik kemuka In Hang Tai dan Giyok Xiao Chian. Kedua gadis itu masing-masing telah menantang keempat iblis itu, tetapi rasa dendam keluarga, rasa cemburu cinta tidak hilang. Sekarang dalam keadaan diam, permusuhan kedua gadis timbul lagi, dan Cho Asin Cukat Kongsun Pau menggunakan kesempatan itu berkata pada kedua gadis itu, kalian anak muda, tidak menghiraukan dendam keluarga, malah bersama-sama menghadapi kita. Kita yang lebih tua dari kalian mana mungkin punya pikiran sama, tentu tidak bisa menghadapi kalian dengan Keresadis, tetapi kalian pikirkan, ayah kalian di bawah tanah, apalelah menutup metu melihat kalian bergandengan dengan turunan musuh. Sebenarnya Hang Tai dan Xiao Chian sangat cerdik, tidak gampang diperalat orang lain, tetapi kedua gadis itu sudah punya prasangka yang dalam, sebenarnya rasa iri tentang cinta lebih besar dari dendam orang tua, sekarang setelah diadu domba oleh Kong Sun Pau, timbul api marah dalam hati mereka, kelihatan mereka berdua ingin melampiaskan kemarahan dengan dual hidup atau mati. Hang Tai dan Xiao Chian terpengaruh oleh kata-kata Kong Sun Pau. Masing-masing dengan mata membelalak saling pandang, seperti akan terlibat dalam pertarungan hebat yang bercampur rasa dendam dan rasa iri soal cinta. Sastrawan bijaksana Cukat Hi yang selama ini diam saja memperhatikan keempat iblis itu masuk ruangan, melihat kedua gadis itu terpengaruh oleh kata-kata Kong Sun Pau, dia segera berbicara. Kong Sun Heng, sungguh kau pantas dijuluki pelajar berhati ular, hanya dengan sepatah dua kata saudara yang beracun seperti ular kau mengadu domba tetapi In Kou Nio dan Gio Kou Nio adalah orang pintar, tidak mungkin terpengaruh oleh ulahmu. Kau harus tahu, bahwa In Kiam, Gio Kiong dan Lui Kie tidak punya dendam, kenapa saling bunuh, pasti ada hal yang tersembunyi, dan apakah mereka bertiga masih hidup atau mati, belum ada bukti, mana bisa langsung memberi penilaian. Cukat Heng sudah melihat kedua gadis itu sangat keras kepala dan angkuh, bila diberi nasihat langsung untuk tidak bermusuhan tentu tidak akan berhasil. Maka dengan membantah perkataan Kong Sun Pau dengan memberi pengertian dari samping, agar kedua gadis itu mengerti. Ternyata Hang Tai dan Xiao Qian jadi berubah sikap setelah mendengarkan kata Cukat Heng, masing-masing meredam nosinya dalam hati, untuk sementara pertikaian mereka berhenti. Kong Sun Pau sangat marah karena rencana liciknya gagal, tetapi dia tidak menampakkan kekesalan di muka, dia hanya tertawa sinis beberapa kali. Berkata dengan suara santai. Cukat Heng, kau tidak perlu bersilat lidah, dan sukar untuk menutupi metode dan telinga orang terhadap fakta, sekarang pun pendekar Kau Kikuan tidak akan membiarkan kalian yang menamakan diri orang aliran putih bebas berkeliaran. Lam Mo Kau Kikuan yang punya sifat suka berbuat sesuka hati, dalam hatinya sudah insaf, dia tahu tindakannya hari ini karena diperalat oleh Kong Sun Pau, maka dengan tertawa terbahak-bahak dia berkata, Aku tidak akan membiarkan kalian yang menamakan diri orang-orang aliran putih leluasa berbuat sesuatu, lambat atau cepat kita pasti bertemu lagi, tetapi karena hari ini ada orang yang berniat mengadu domba antara aku dengan kalian, dan mengambil keuntungan di air keruh, aku tidak akan terpancing. Sekarang aku jelaskan, tahun depan di. Waktu sekarang, aku akan menunggu kedatangan kalian di tempatku di Gunung Selatan, saat itu kita akan mengadu kepandayan dengan sungguh-sungguh, menentukan siapa yang lebih hebat, apakah kalian yang menamakan diri dari aliran putih lebih unggul atau aku dan teman-teman yang dianggap kalian sebagai iblis-iblis dari aliran sesat yang lebih tinggi kepandayannya. Kata-kata Kau Kikoan itu membuat Kian Ihtaisu dan kawan-kawan merasa lega, mereka tahu sebuah pertarungan telah terhindar bagaikan awan dan asap yang buyar, Kian Ihtaisu segera mengucapkan Om Itzuhut lalu berkata, Cuan Kau tindakan Anda bijaksana dan sangat tepat, janji Anda tahun depan, aku dan kawan-kawan pasti datang, pertemuan dengan saling memperkenalkan ilmu silat adalah peristiwa yang ratusan tahun jarang terjadi. Baru saja huwasyu itu bicara habis, dari luar gedung terdengar tawa seram yang terasa mengerikan memenuhi tembok ruangan, tawa itu terasa sinis dan meremahkan, dari tenaga suara itu para pendekar dari golongan putih dan hitam mengetahui orang yang tertawa mempunyai ilmu tinggi, yang membuat mereka terkejut adalah orang itu sangat berani dan sangat sombong, semua orang diam, menunggu perkembangan selanjutnya. Kemudian suara yang sombong itu terdengar lagi di kuping, berkata, Kalian jangan menyombongkan diri dulu, saling puji, saling mengatakan jagoan. Aku cucu raja malah mau melihat kalian yang menamakan diri pesilap tinggi dari golongan putih atau hitam, sebetulnya punya ilmu seberapa tinggi. Bersamaan dengan suara itu, berkelebat sesosok bayangan orang masuk ke dalam ruangan, orang itu memakai baju mewah dan ikat pinggang dari giyok, mukanya cakep seperti perempuan, kesombongan dirinya sangat menonjol dari alis bulu matanya, dia adalah cucu raja Lok Hau, Tio Kong Ciok. Tidak perlu dikatakan lagi bagaimana hebatnya ilmu silat orang ini, hanya atas dasar orang ini bisa masuk ke biara siau lim di siang hari bolong tanpa diketahui orang siau lim, sudah cukup membuktikan kehebatannya. Kian Ikhtaisu merasa risau dalam hati, dia segera bertanya, Chuan datang dari mana? Ada keperluan apa ke biara kami? Dengan ketajaman matanya Tio Kong Giok melihat bisa keberadaan Hong Tai di ruangan ini, dia tidak mempedulikan pertanyaan Kian Ikhtaisu, malah menghampiri Hong Tai dan berkata, Nona In juga ada di sini, Tio Kong Giok sudah mencari beberapa hari, tapi tidak menemukan jejak Nona, hari ini bisa bertemu di sini, sungguh suatu keberuntungan buatku. Sejak Hong Tai terlepas dari Jian Kien Kau, pandangannya sudah berubah terhadap Tio Kong Giok, biarpun tidak ada perasaan persahabatan, tapi dengan sopan menundukan kepala sejenak sebagai jawaban. Para pendekar di dalam ruangan yang dekat dengan Partai Xiao Lim merasa marah dan terkejut, marah karena orang itu tidak menghiraukan pertanyaan Kian Ikhtaisu, yang berarti tidak sopan terhadap Kian Ikhtaisu, mereka juga terkejutnya dan bertanya-tanya mengapa orang itu bisa kenal dengan anak gadis In Kiam. Xiao Qian yang berdiri di pinggir, entah kenapa timbul perasaan yang sangat rumit, jika dikatakan dia dan Hong Tai adalah musuh keluarga juga musuh cinta, sebetulnya dia harus gembira melihat Hong Tai bisa berkenalan dengan pemuda lain, tetapi detik ini dia malah merasa kasihan pada Abin, maka dengan ada tidak sopan berkata, melihat satu, merayu satu tidak tahu malu. Sebetulnya kemarahan Hong Tai terhadap Xiao Qian belum bisa dihilangkan, mana bisa dia tahan terhadap sindiran Xiao Qian terhadap dirinya, dengan marah dia berteriak, ingin melompat ke depan Xiao Qian untuk memberi pelajaran. Entah kapan tiba-tiba Gin Hoat Lo Jin Wilie Tiong Hao O datang dan lebih dulu membentak Xiao Qian. Xiao Qian. Jangan berkata sembarangan, kemudian dia maju ke hadapan Hong Tai dan berkata sangat ramah. Nonain. Harap maafkan, karena cucu angkatku, tidak tahu masalahnya dengan jelas, jadi berkata yang bukan-bukan. Aku sebagai orang tua tidak mau sembrono, aku harap kau melihat aku yang lebih tua dan mendengarkan sepatah kataku, sebelum segala masalah jadi jernih kita tidak boleh sebarangan menuduh orang sebagai musuh kita. Di saat itu, Lem Mo Kau Ki Kuan sudah tidak sabar mendengarkan percakapan mereka, dengan kedua metu yang memancarkan sinar terang, dia berkata dengan keras terhadap Tiok Kong Siok. Hei, anak muda. Siapa yang melahirkanmu, seekor burung dungu yang tidak punya mata, di depan orang tua di sini, kau jangan berteriak-teriak liar. Tiok Kong Giok mengeluarkan suara hidung tanpa berkata, segera memusatkan tenaga dalam di kedua tangannya, ingin memberi serangan ganas pada Kau Ki Kuan. Kejadian itu, sementara meredam kemarahan Hong Tai terhadap Xiao Qian, dia ingin melihat dulu perselisihan orang tua dan anak muda itu. Bersamaan waktu itu, satu bayangan kecil dan hitam meloncat dari sebuah meja keluar menghadapi Tiok Kong Giok dan menunjuk dengan tangannya dan berkata, Semua orang jangan melepaskan dia, dia adalah anak Loh Ho Witt Kun, bernama cucu Raja Loh Ho Tiok Kong Giok. Kali ini dia datang ke daratan tengah atas perintah ayahnya, sengaja mencari gara-gara terhadap orang-orang persilatan, di dalam perjalanannya dia sudah banyak membunuh teman-teman pendekar kita.